selamat menikmati 1 Yohanes Pasal 2 mulai ayat 18 sampai dengan 22 hari ini kita belajar tentang Antikristus ternyata sudah ditulis di dalam Alkitab berarti Antikristus itu sesungguhnya sudah ada 2000 tahun yang lalu dan mereka sudah mulai bekerja untuk mengembangkan dirinya meraih begitu banyak jemaat yang menjadi pendukung mereka anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar seorang Antikristus akan datang sekarang telah bangkit banyak Antikristus itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir memang mereka berasal dari antara kita tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran siapakah pendusta itu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus dia itu adalah anti-Kristus yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak sedara orang Kristen itu karena terlalu banyak diajar tentang kasih mengakibatkan banyak orang Kristen hidupnya terlalu baik sehingga di dalam hidup orang Kristen itu seringkali rasa siap rasa curiga itu tidak ada terlalu baik orang Kristen namun kebaikan orang Kristen ini justru juga menyisakan hal-hal yang negatif salah satunya gara-gara tidak pernah punya rasa curiga tidak pernah punya rasa siap tidak punya pikiran negatif kepada orang-orang tertentu walaupun sudah banyak orang bicara bahwa orang ini adalah berbahaya sekali ajaran ini adalah ajaran yang sesat ajaran ini tidak sesuai dengan Alkitab orang Kristen yang karena terlalu baik selalu bilang jangan menghakimi jangan menjamah orang yang diurapi Allah biar nanti Tuhan sendiri yang mengingatkan itulah yang sering terjadi di dalam hidup kita sebagai orang Kristen gara-gara kita terlalu baik karena diajar kasih yang luar biasa Bapak Ibu hari ini firman Tuhan justru mengingatkan kepada Anda dan saya anti-Kristus yang nanti akan menyesatkan banyak orang di dunia ini itu sudah ada 2000 tahun yang lalu dan mereka saat ini sedang mengumpulkan banyak pengikutnya agar supaya setelah jumlah pengikutnya nyantik banyak mereka mampu memengkarui manusia sedunia ini untuk melawan menghujat menyangkal Bapak dan anak nah saudara yang dikasih oleh Tuhan oleh karena anti-Kristus itu ternyata berasal dari intern kita sendiri bukan dari agama lain dari orang Kristen orang Katolik sendiri tidak usah mendakwa agama lain walaupun mungkin mereka juga tidak suka dengan keberadaan orang Kristen namun Alkitab jelas menulis bahwa mereka berasal dari kita tapi mereka tidak sungguh-sungguh sehingga mereka memisahkan diri dari kita dan berbahayanya ayat 21 dan 22 berkata demikian 21 kalimat yang terakhir bilang demikian bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran anti-Kristus itu selalu berdusta sebab anti-Kristus adalah lucifer dan para pengikutnya sejak Alkitab kita buka iblis setan telah berbuat dusta membohongi Adam dan Hawa caranya bagaimana caranya dengan memutar balikan firman Tuhan Tuhan bilang kepada Hawa semua buah dari taman ini bebas kamu makan tetapi yang di tengah-tengah taman jangan kamu makan nanti kamu mati tetapi iblis setan si ular tadi bertanya kepada Hawa tentulah Tuhan berfirman bahwa semua buah di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan nah hati-hati saudara dia tetap memakai firman Tuhan tetapi diputar balikan artinya sehingga anak-anak Tuhan yang tidak hati-hati tidak cermat tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan itu bisa disesatkan kenapa saudara karena mereka juga sedang menyamar sebagai malekat terang ayat 22 dikatakan begini siapakah pendusta itu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak nah saudara jika hari ini anda mencari antek-antek antikristus ya sebagai pembicara yang ada di dalam gereja yang bilang berani menyangkal Yesus itu bukan Kristus anda belum pernah ketemu kenapa karena antek-antek antikristus ini belum berani muncul secara terang-terangan tetapi mereka justru masih berani mengakui Yesus adalah anak Allah dan mereka pun berdoa di dalam nama Yesus sebab apa mereka masih menyamar sebagai domba mereka masih menyamar sebagai malekat terang kenapa mereka harus menyamar karena mereka ingin meniru mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika Allah Bapak mengutus Yesus Kristus Tuhan sebagai anaknya menjilma sebagai manusia turun ke bumi menyelamatkan saudara dan saya Tuhan memakai Yohanes Pembaptis untuk meluruskan jalan Kristus dan dia mulai berkutbah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat maka banyak orang yang dibaptis yang bertobat yang datang kepada Yohanes Pembaptis kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan setelah jumlah mereka cukup banyak Yohanes Pembaptis berkata kepada orang-orang yang sudah dibaptis dia bilang aku Yohanes Pembaptis membaptis engkau hanya dengan air saja tetapi nanti akan datang dia yang lebih berkuasa daripada aku untuk membuka tali kasutnya saja aku tidak layak dia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api dan Yohanes Pembaptis bilang jangan ikut aku ikutlah dia nah saudara iblis setan sedang mengutus antek-anteknya itu pergi untuk mencari pengikut lebih dulu supaya setelah mereka mendapatkan jumlah yang banyak maka lucifer itu nanti baru akan muncul pada wahyu pasal 13 dan pasal 14 masih lama firman Tuhan ngajar kepada saudara dan saya untuk supaya kita waspada untuk menguji roh-roh itu berasal dari Tuhan atau bukan oleh karena itu saya bacakan 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke 4 untuk memperingatkan kita semuanya saudara-saudaraku yang kekasih janganlah percaya akan setiap roh tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia oleh karena itu saudara saya selalu ingatkan buat saudara dan saya jangan selalu gampang percaya dengan pembicara siapapun taksir ajaran yang saya berikan kepada Anda dengan kitab suci jika itu sesuai berarti saya membawa roh Allah tetapi jika tidak itu adalah nabi nabi palsu ayat 2 demikianlah kita mengenal roh Allah setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah roh itu adalah roh anti Kristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia saudara yang dikasih oleh Tuhan lihat dikatakan di dalam firman Tuhan tadi anti Kristus sudah ada di dalam dunia karena itu anda puas pada curiga itu boleh agar supaya kita tidak tersesat tetapi curiga yang punya dasar yaitu setelah saya mengkoreksi ajaran yang dibicarakan saya mulai curiga apakah ini roh daripada Allah atau roh daripada anti Kristus sebab Yesus Kristus Tuhan telah memperingatkan kepada kita karena mereka ini masih menyamar sebagai malekat terang dalam rangka anti Kristus masih mengumpulkan jumlah peserta jumlah anggota maka antek-antek anti Kristus yang justru bekerja di dalam gereja-gereja hidup bersama dengan kita mungkin di sebelah kita mungkin di sekitar kita mungkin di sekeliling kita mereka masih mengkutbahkan seakan-akan mereka adalah roh yang berasal daripada Allah dan mereka juga berkata di dalam doanya di dalam nama Tuhan Yesus dan mereka masih juga berkata bahwa Yesus adalah anak Allah nah saudara inilah yang membuat jemaat awam itu jadi bingung untuk menentukan mana yang berasal dari Allah dari roh Allah dan mana yang berasal dari roh antikristus sebab sama tampilannya sama bahkan seringkali mereka bisa lebih baik dari yang asli mereka juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus mereka juga mengakui Yesus adalah anak Allah Yesus adalah Juru Selamat Yesus juga adalah Kristus nah saudara petunjuk Tuhan Yesus sudah disampaikan yaitu pada Matius pasal yang ke-7 ayat 15 dan 16 15 lebih dahulu Matius 7 ayat 15 Matius 7 ayat 15 waspadalah berarti kita harus ekstra hati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang puas ayat 15 saudara lihat ya kenapa ya mereka harus menyamar karena mereka tinggal bersama dengan kita berarti mereka ada di sebelah kita saudara gereja boleh menjadi tempat yang menakutkan iblis jika gereja itu memberitakan firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Alkitab sesuai dengan isi hati Tuhan tetapi gereja bisa juga menjadi tempat yang menyenangkan buat iblis jika jemaatnya tidak waspada karena mereka sedang memberitakan firman Tuhan yang diputar balikkan sehingga sebelum kita masuk ke ayat 16 Rasul Paulus harus mengingatkan kepada saudara dan saya lewat Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan 10 saya bacakan langsung Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10 aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu injil lain yang sebenarnya bukan injil hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikkan injil kristus sama seperti si iblis ular tadi tetapi sekalipun kami atau seorang malekat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan injil yang telah kami beritakan kepadamu terkutuk lah dia seperti yang telah kami katakan dahulu sekarang ku katakan sekali lagi jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima terkutuk lah dia ayat 10 tantangan buat saudara dan saya jadi bagaimana sekarang adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah adakah ku coba berkenan kepada manusia sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia maka aku bukanlah hamba kristus nah saudara bagaimana sekarang cara kita menangkap basah anti kristus nabi palsu itu saudara Tuhan Yesus sudah menyampaikan di dalam firmannya di dalam Alkitab kita diajari bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini roh anti kristus ini antek anti kristus nabi nabi palsu saudara kita lanjutkan matius 7 ayatnya yang ke 16 setelah kita disuruh berwaspada matius 7 ayat 16 demikian bunyi firmannya dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arat dari rumput duri nah saudara dari buahnya maksudnya gimana pengajaran mereka akan menghasilkan jemaat yang seperti apa jika anda diajar oleh Tuhan Yesus anda akan menjadi seperti kristus oleh karena itu tidak heran ketika para rasul mengajar jemaat di antioquia maka jemaat ini tadi menunjukkan gaya hidup seperti kristus sehingga mereka diolok-olok dan disebut sebagai kristen nah arti kata kristen adalah orang yang punya gaya hidup seperti kristus kenapa karena diajar oleh teladan Yesus Kristus Tuhan berarti kita harus selalu mencari pembicara yang bicara tentang ajaran kristus sentris pusat kita fokus kita kepada Yesus Kristus Tuhan ajaran yang lainnya apalagi pencobaan yang diterima Tuhan Yesus lewat si iblis setan di padang gurun pastilah bukan daripada dia saudara lihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dia ngajar anda dan saya dalam doa bapak kami dia bilang berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya dia tidak pernah menjanjikan kepada saudara dan saya jika kamu mengikuti aku dengan setia kamu bisa kaya dia tidak pernah ngomong tetapi dia menjanjikan bahwa aku adalah Tuhan yang akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman sehingga kita menjadi anak Tuhan yang penuh dengan damai sukacita apapun persoalan yang sedang aku hadapi aku disertai oleh Tuhan nah saudara Yesus Tuhan tidak melarang anak Tuhan bisa jadi kaya tetapi dia memperingatkan hati-hati orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga kenapa banyak orang kaya yang hatinya terikat kepada harta bendanya dan dia bilang jangan kumpulkan harta di dunia tetapi kumpulkan hartamu ada di sorga dengan kau memperhatikan orang-orang miskin yang ada di sekelilingmu itulah targetmu untuk menyantuni mereka agar hartamu yang kau lepaskan akan kau dapatkan di sorga sana saudara dia pun memberikan jaminan buat saudara jangan kamu khawatir apa yang kau makan apa yang kau minum burung di udara tidak menabur tidak menuek dipelihara oleh bapakku dan oleh dia dibuktikan bukan sekedar omong kosong tetapi dengan lima roti dua ikan dia memberikan makan kepada orang-orang yang mengikut kepada Tuhan Yesus yang jumlahnya lima ribu orang nah saudara apa yang terjadi setelah mereka diberi makan dengan kenyang sisa dua belas bakul keesokan harinya mereka datang kepada Tuhan Yesus dan mencari Tuhan Yesus lagi kita saksikan selalu ajaran Tuhan Yesus bukan untuk yang jasmani Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 27 ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu mereka berkata kepadanya Rabi bila mana engkau tiba di sini Yesus menjawab mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang bukan karena tanda ajaib bukan karena keselamatan tetapi karena yang jasmani itu nasihat Tuhan Yesus di ayat 27 bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat dinasa bukan untuk yang jasmani melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang rohani sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah dengan meterainya nah sedara inilah ajaran Tuhan Yesus yang anda harus cari pembicara pembicara yang membicarakan tentang perkara-perkara yang rohani yang punya nilai kekekalan yang berfokus kepada Yesus Kristus Tuhan sedangkan zaman sekarang ada begitu banyak pengajar-pengajar dari anti Kristus yang mengajarkan apa yang dilakukan oleh iblis setan ketika mencoba Yesus Kristus Tuhan di padang gurun mereka berbicara tentang isi dunia yaitu saya bacakan lebih dulu 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16 janganlah kamu mengasih dunia dan apa yang ada di dalamnya jikalau orang mengasih dunia maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu sama seperti ayat tadi itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus engkau tidak bisa setia kepada dua Tuhan engkau harus milih kalau engkau setia kepadaku Tuhan Yesus engkau bermusuhan dengan mamon tapi kalau engkau setia dengan mamon engkau bermusuhan dengan aku kamu harus milih ini ayat yang 1 Yohanes 2 ayat 15 ayat 16 sebab semua yang ada di dalam dunia ternyata dunia itu isinya tiga yaitu yang oleh iblis setan dicobakan kepada Tuhan Yesus di padang gurun yaitu keinginan daging keinginan daging yaitu ketika iblisnya berkata kepada Tuhan Yesus di padang gurun ubah batu jadi roti dan keinginan mata yaitu ketika Tuhan Yesus dicobai dimana iblisnya berkata semua kemegahan dunia dan kuasa yang ada di dalamnya akan aku berikan kepada engkau jika engkau sujud menyembah kepadaku tetapi Yesus kretus Tuhan memberikan teladan buat saudara dan saya dia berkata hanyalah iblis karena ada tertulis hanya kepada Allah saja kita datang untuk menyembah saudara kemudian keangkuan hidup yaitu ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis setan dan iblisnya berkata jika memang engkau adalah anak Allah lompat dari tempat tinggi terjun ke bawah bukankah engkau dijamin bahwa firmannya berkata malaikatnya telah diperintahkan untuk menatang engkau dengan tangannya sehingga kakimu tidak akan terantuk kepada batu bukanlah yang ketiga tadi dunia isinya cuma tiga keinginan daging keinginan mata serta keangkuan hidup bukanlah berasal dari Bapak melainkan dari dunia artinya Bapak Ibu sebagai penutup kutbah saya jika Anda mendapati pembicara jaman sekarang walaupun mereka itu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus mereka masih mengakui Yesus sebagai anak Allah tetapi hati-hati jika tiga perkara ini tadi yang sering diajarkan oleh mereka berarti mereka adalah antek-antek anti kristus yang menyamar sebagai domba padahal mereka adalah serigala yang buas sebab apa yang dia bicarakan adalah senjata iblis yang telah dipakai untuk mencobai Tuhan Yesus di padang gurun dan dikalahkan oleh Tuhan Yesus sebab mereka hanya berbicara tentang keinginan daging engkau dirangsang untuk jadi kaya jadi sukses keinginan mata apa saja engkau bisa miliki keangkuan hidup engkau dengan memiliki harta benda punya banyak yang engkau miliki engkau bisa menyombongkan diri semuanya bukan dari Bapak tetapi semuanya adalah dari dunia demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan waspadalah seperti yang Kristus sudah sampaikan bahwa pada hari ini di akhir zaman ini ada banyak nabi-nabi palsu yang akan datang kepada saudara dan saya mereka sesungguhnya adalah serigala yang sedang menyamar sebagai domba padahal mereka adalah serigala yang buas nabi-nabi palsu itu adalah antek-antek daripada anti Kristus yang sedang mencari jumlah pengikut yang jumlahnya besar yang suatu hari kelak mereka akan muncul seperti yang ditulis di dalam kitab Wahyu mulai pasal 13 sampai kebelakang dan mereka pada saat itu mulai berani menghujat bahwa Yesus bukan Kristus mereka berani menyangkal baik bapak maupun anak Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga sebagaimana Tuhan Yesus memberkati saya bersama dengan keluarga amin puji Tuhan berikan kemuliaan kepada Tuhan yang yang kemuliaan